Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Gumilan Jalan Jalan Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah saat ini kita sedang berada di Simpang Tabing Ini tepatnya berada di depan stasiun Tabing Kota Padang Sumatera Barat Jadi pada kesempatan kali ini, ini pada siang hari Kita akan mencari makan siang di sekitaran Tabing Atau daerah dekat stasiun kereta api Kita akan mencari rumah makan atau makanan yang enak Bisa juga rumah makan atau ampera yang akan kita kunjungi ini Dikatakan hidden gem ya karena letaknya tersembunyi di dekat jembatan Muaro Penjalinan Atau di Simpang Arah menuju ke Pantai Pasir Jamba Nah ini Simpangnya, ini Simpang menuju ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat lewat sini Kemudian ke Pasir Jamba atau Pantai Pasir Jamba Kita juga lewat jalan ini Tidak jauh dari Simpang ini, kita akan menemukan rumah makan yang Ya rumah makannya sederhana Tapi rasanya luar biasa Ini kita melintas perlintasan kereta api Kalau lurus itu ke Pasir Jamba Nah setelah rel kereta api ini kita belok arah ke kiri Ikuti terus saja jalan ini Nanti kita akan langsung menemukan rumah makannya Nah itu jembatan kereta api yang kelihatan dari jalur 2 tadi ya Tidak jauh dari jalan besar Kita masuk sedikit ke sini Ketemu jembatan kereta api Kalau lurus kita masuk ke sungai atau ke Muaro Kemudian kita belok ke kanan Nah disini kita tidak jauh lagi Kita akan menemukan rumah makannya Di samping kiri kita bisa melihat pemandangan sungai atau Muaro yang begitu indah Kemudian disamping-samping disini juga banyak sekali nelayan-nelayan Yang memarkirkan kapalnya di tepi jalan ini Kemudian rumah makan yang kita akan kunjungi ini Tempat berada di dekat pelelangan ikan atau tempat pembongkaran ikan Jadi ikan-ikan yang dimasak disini itu selalu pres Karena langsung turun dari kapal nelayan yang ada di sekitaran ini Nah ini dia parkiran juga sudah penuh Ini kita cari parkir dulu Disinilah rumah makan atau amperanya Ini ampera lauk puke namanya Nah ini ada 2 pondok Kita akan makan disini Seperti apa rasanya Seperti apa suasananya Yang pasti luar biasa ya suasana disini Ikuti terus jalan-jalan makan-makan kita hari ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya dulu Sebelum melanjutkan video ini Dan ini kita sudah sampai di depan ampera Lauk puke namanya Jadi disebut lauk puke karena ini adalah Banyak masakan khas hasil tangkapan ikan dari nelayan-nelayan tradisional Nah ini sudah rame sekali pada siang hari Dan yang makan disini itu banyak sekali Pejabat-pejabat atau banyak sekali orang yang bermobil-mobil mewah Datang kesini dari yang mobil mewah Dari yang masyarakat biasa Banyak makan disini Karena disini harganya terjangkau Rasanya juga sangat luar biasa Yuk kita coba menu yang ada disini Nah sahabat gue bilang Selain masakannya yang enak Kemudian harganya yang terjangkau Disini suasananya juga sangat sejuk Di bawah pohon-pohon besar Meskipun ini di tepi pantai Ini gak panas Karena di sekitaran ampera ini Dikelilingi dengan pepohonan Kemudian di samping rumah makan ini Juga ada muaro atau sungai Yang langsung tembus ke pantai Dan kita juga sambil bisa melihat kapal-kapal Yang sedang bersandar disini ya Masya Allah Luar biasa suasana disini Sambil makan siang Dengan diiringi musik khas Minang Atau musik tradisional Minangkabau Dan dengan semilirnya angin Pada siang hari ini Menambah nikmatnya makan siang kita kali ini Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai di rumah makan lauk buke namanya Nasinya dihidang jadi pakai tempat Dan ini ada beberapa lauk Kalau di Minang sambal lauk tuh Ini ada cumi Cumi apa ini ya bu? Cumi gulai Cumi asam pade apa gulai ini? Gulai ya Gulai Tapi gak dikasih sendok ya Memang satu porsi ini harus dihabiskan Untuk satu orang Jadi nanti kita ngambilnya comot pakai tangan aja Karena memang gak disediain sendok disini Kita minumnya jus jeruk Dan ini cepat habis nih Wih Danu udah mau habis nih Nah ini cumi gulai Udah Pedas ya? Pedas ya? Pedas ya? Ini cabunya Pak kak 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 kutu Pedas ya? Pedas banget ya? Wuhh tahunya Sotong ini ya Kalau di Padang ini namanya sotong Seru banget ya? Kepala sotong Ada dibakar tadi ya Ada yang dibakar juga Ya ibunya Danu ngambil nanti gulai Ini ikan teri Teladu Merah Bada atau ikan teri ini? Ada mata bu Mata ikan Bada ya? Bada ya? Iya mata ikan itu memang ikan sayang Iya tuh Sampai ke belakang Ada petainya ya? Ibu Mata ikan sampai Oh iya Ada mata ikan Lado merahnya Nanti matanya loncat tuh kesini Jadi Gimana lado merahnya bu? Oh lado merahnya malah gak pedas ya? Jadi ini bukan badai basah ya? Memang ikan teri ya? Ini lamak lado merahnya Ada apa aja bu? Ada mentimun Ada kacang panjang Kacang panjang Pucobi Pucobi Toge Dan ini yang Orange ini adalah Kelapa ya? Marutan kelapa Dikasih kunyit Bumbu-bumbu gitu ya Kayaknya enak nih Ini pedes ya kayaknya Pedes banget ya? Seger pedes Seger ya? Kita nikmati Di tepi muara Atau sungai ini Ikan-ikan yang banyak Sini ada Ayam juga Di tepi muara Di sana ada Pantai Wah ini ikan bakarnya Ikan bakarnya Ikan bakar Apa ini namanya? Karang Bukan? Bukan ya? Tadi ikan bakarnya Ada berapa jenis sih? Ada dua Yang satu agak tipis Itu apa namanya? Gule atau apa ya? Ikan bakar gule Kayaknya bumbunya pedes ya? Kebanyakan pedes disini Ada rasa manisnya bumbunya Manis ya? Ada rasa manis? Bumbu bakarnya Tapi ini ada manis Mantap Ikan bakarnya juara Ikan bakarnya ya? Jadi kalau sahabat gumilang Kesini wajib coba itu Ikan bakar Nah sahabat gumilang Mungkin banyak yang bertanya-tanya Harga makanan Harga makanan Atau satu porsi disini itu berapa Jadi Satu porsi makan Nasi dengan satu lauk Itu Kisaran 20-25 ya Jadi sahabat gumilang Bisa Jadi ini Buat referensi Atau buat Sahabat gumilang Yang ingin mengajak keluarganya Yang sedang liburan ke kota Padang Boleh mencoba Ampera Lauk Puke Yang harganya Sangat terjangkau 20.000 25.000 Itu Untuk satu porsi Nah Terima kasih Sudah mengikuti Jalan-jalan makan-makan kita hari ini Jangan lupa follow akun Instagram Gumilang Jalan-Jalan Dan Jangan lupa Tekan tombol like Comment Share And subscribe Sampai jumpa Di lain kesempatan Dan di next video